Aksi kejar-kejaran mobil dengan kecepatan tinggi mewarnai simulasi sistem pengamanan kota, SISPAM Kota, yang diadakan Polres Tulungagung, Jumat, 13 Oktober 2023. Dalam simulasi ini dibuat skenario seolah Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, diculik oleh sekelompok orang dengan mobil minibus. Personal lalu lintas mengejar dan berusaha memotong laju kendaraan ini dengan kecepatan tinggi. Mobil pelaku sempat terhenti karena di depannya ada mobil patroli yang menghadang, namun bisa meloloskan diri. Pengejaran lalu dibantu oleh dua mobil lain yang membawa personel Satres Krim Polres Tulungagung. Lagi-lagi kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi laksana film laga kembali tersaji. Sejumlah siswa SDN 4 Kampung Dalem yang tidak jauh dari lokasi simulasi bertepuk tangan kegirangan melihat adegan ini. Adegan ini berhenti setelah mobil penculik berhasil dihentikan dan dikepung tiga mobil polisi yang mengejarnya. Dengan kesigapan personel tim Susmacan Agung Satres Krim dan personel Satlantas, para penculik bisa dilumpuhkan. Menyusul adegan berikutnya juga tidak kalah seru, yaitu simulasi unjuk rasa anarkis. Puluhan polisi yang berperan sebagai masa unjuk rasa harus berhadapan dengan personel Samapta. Personel Samapta benar-benar diuji karena mereka bertubi-tubi dilempari dengan bungkusan air dalam plastik. Sistem pertahanan dengan tameng mereka peragakan untuk menahan lemparan. Mereka juga mendapat lemparan bom asap hingga upaya pembakaran ban bekas. Sebuah unit kecil pemadam kebakaran bergerak cepat memadamkan api menggunakan apar. Para personel Samapta ini dibantu dengan mobil pemadam kebakaran yang disimulasikan sebagai water cannon. Dengan pengerahan personel Samapta dan water cannon, masa anarkis pun berhasil dihalau, sementara provokatornya berhasil ditangkap. Kapolres Tulungagum, AKBP Teku Arsyah Hadhafi, mengatakan SIS PAMKOTA Mantap Berata 2023 adalah bentuk kesiapan pengamanan pemilu dan pilkada 2024. Pengamanan ini melibatkan Pemkap Tulungagum, Polisi dan TNI serta masyarakat. Kepada masyarakat, mari sama-sama kita jaga Kabupaten Tulungagum tetap aman, nyaman dan tentram seperti saat ini, ujar Kapolres. Lanjut Kapolres, sejauh ini sudah ada pemetaan daerah rawan saat pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang. Setiap tempat pemungutan suara, TPS, juga dipetakan dengan status sangat rawan, rawan, kurang rawan dan aman. Selanjutnya pengamanan setiap TPS juga akan mengacu para status yang ditetapkan ini. Tapi secara umum Kabupaten Tulungagum masuk kondisi aman. Potensi paling rawan adalah pengerahan masa untuk memaksakan kehendak, ujarnya. Dalam simulasi ini dilibatkan 360 personel dari berbagai satuan dan polsek jajaran. Sementara PJ Bupati Tulungagum, Heru Suseno, mengakui salah satu tugas yang diembannya adalah mengamankan pemilu dan pilkada. Karena itu pemkap Tulungagum akan mendukung pengamanan dari tingkat desa sampai di Kabupaten secara umum. Untuk peta kerawanan akan dibahas berikutnya. Karena akan ada pengamanan khusus, seperti penambahan personel, ujar Heru. Heru juga menegaskan netralitas para aparatur sipil negara, ASN, selama pemilu dan pilkada. Pengawasan netralitas ASN ini akan dilakukan bawas lu bersama dengan inspektorat. Heru mengingatkan bahwa ada ancaman sanksi serius pada ASN yang kedapatan tidak netral. Media sosial juga diawasi, ada Dinas Kominfo yang akan melakukan pengawasan akun medsosa ASN. Pungkas Heru Kami melaksanakan kegiatan simulasi supam kota untuk operasi mata perata 2023. Ini merupakan bentuk kesiapan Kabupaten Tulungagum, di mana pihak kepolisian beserta TNI dan stekolat terkait dan pemerintah daerah kami siap mengamankan kegiatan untuk pemilu, pemilu kada, rilek, serentak di Kabupaten Tulungagum. Dan kegiatan ini juga merupakan bentuk kesiapan kami dalam mengamankan Kabupaten Tulungagum dari ancaman gangguan kapitipas lainnya. Selain itu saya tetap mengajak masyarakat mari bersama-sama kita jaga Kabupaten Tulungagum ini tetap aman, nyaman, tentram seperti dengan kondisi saat ini. Pemetaan kerawanan dan? Pemetaan kerawanan sudah kami lakukan di mana kami mengklasifikasikan beberapa lokasi TPS dengan klasifikasi sangat rawan, rawan, aman dan kurang rawan. Sudah kami lakukan pemerintahan dan nantinya kami akan mensinergikan dengan pemerintah dan PNI dan stekolat terkait dalam komposisi jumlah person yang pengamankan. Semua elemen masyarakat Tulungagum punya kewajiban untuk mendagang sama dan ketertifman Tulungagum. Kami di jajaran pemerintah tentunya akan siap mendukung apa yang berhasil melakukan Pak Kapolres mulai dari tingkat desa, ketamatan sampai kita yang ada di jajaran pemerintah umpaten. Nanti tingkat kerawanan akan kita petakan bersama Pak Kapolres mana yang harus dipus, misalnya ditambah angkutannya atau dan lain sebagainya akan kita bahas berikutnya. Untuk anggaran pengamanan Pak? Anggaran pengamanan sudah kita siapkan, termasuk anggaran untuk pemilu sudah kita siapkan. Berapa Pak? Tahun 2023 sudah diusir sampai tahun 2023. Nanti kita sampaikan langkah. Yang penting kita siapkan.